Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya STMobiTV dan kali ini saya akan membahas masalah modifikasi di pelek mobil yang akibat dan resiko yang akan kita terima ketika kita modifikasi di pelek jadi ini kita akan membicarakan masalah kurang lebih apa saja kekurangan ataupun kelebihan dari ketika kita mengganti pelek jadi karena posisinya ketika kita ganti pelek ini modifikasi pelek itu pasti tidak dengan pelek standarnya rata-rata walaupun ada juga teman-teman semua yang ganti pelek sesuai dengan standarnya jadi ukurannya masih sama seperti itu, cuma beda modelnya saja jadi sekarang kita mau membicarakan masalah pelek yang kita ganti pakai ukuran di up jadi lebih besar dibandingkan ukuran standar apa saja resikonya, contohnya seperti ini ini RAS 2012 jadi sama saja RAS stereo sama saja jadi ini RAS 2012 kemudian ini mobilnya sudah dimodifikasi kalau standarnya itu adalah ring 16, bannya 215-60-16 terus ini sudah dinaikkan menjadi 225-50 R18 yang bagian depan dan bagian belakang itu 225 bannya kemudian tebalannya 655 dan ringnya tetap sama 18 ini bannya tidak celong jadi rata sama antara depan dan belakang efeknya ketika kita ganti pelek yang lebih besar seperti ini kemudian bannya lebih lebar daripada standarnya, kalau standarnya 215, kalau ini 225 jadi ada beda 10, tebalnya juga beda ringnya ini sudah pakai 18, standarnya 16 jadi efek yang pertama ketika kita ganti pelek seperti ini adalah pertama kita mengeluarkan budget yang lebih besar tentunya jadi kita beli pelek itu pakai uang harapannya pasti adalah kelihatannya lebih bagus jadi mobilnya kelihatannya lebih bagus, lebih gagah sama sih seperti kejang saya juga itu standarnya ring 14 naik ke ring 16 kelihatannya bagus, enak dilihatnya, dinaikinya kalau di jalan tol atau jalan datar kalau pelek seperti ini bannya lebih lebar itu gripnya kemampuan mobil itu lebih aman, lebih enak rasanya lebih menggigit di asfalnya karena bannya lebih lebar tentunya lebih enak terus berikutnya adalah ketika kita ganti seperti ini tampilannya pasti tambah maco tambah asik, tambah enak pokoknya tambah gagah tapi ada resiko yang negatifnya ketika kita ganti pelek yang lebih besar dibandingkan standarnya ini saya mau cerita apa yang sudah saya alami saja tidak perlu yang jauh-jauh jadi efek yang akan kita langsung alami adalah tenaga mesin itu akan sangat terasa drop ketika kita jalan nanjak jadi kalau datar itu mungkin tidak akan terasa cuma terasanya adalah waktu pas angkatan itu lebih lelet mobilnya jadi agak lebih lelet terus kemudian dinanjak-nanjak itu lebih drop mesinnya jadi tenaganya itu berkurang drastis ketika kita ganti ban yang lebih lebar, ban yang lebih besar dan ring yang lebih besar itu pertama efeknya yang negatif adalah masalah tenaganya terasa drop ketika nanjak kemudian akselerasinya jadi lemot terus berikutnya adalah bahan bakar jadi bahan bakar itu akan ngaruh kenapa ngaruh? ya karena posisinya ban lebih besar tenaga mesin akan lebih ngoyo maka membutuhkan bahan bakar yang lebih banyak untuk mobil itu bisa jalan jadi gasnya agak lebih dalam lagi akhirnya bahan bakar juga akan lebih lagi boros dibandingkan pakai ban standar terus berikutnya adalah tidak nyaman ketika kita ngantem-ngantem jalan lubang segala macam itu kenyamanan akan berkurang ketika kita ganti ban yang lebih besar dan lebih tipis seperti ini dan lebih lebar nah ban yang profilnya lebih tipis dibandingkan standarnya tentu ini mengurangi kenyamanan ketika kita berjalan yang itu ya tadi itu yang jelas bahan bakar ngaruh kemudian kenyamanan juga akan mengaruhi jadi ketika kita menemukan hal yang seperti ini kebetulan ini mobilnya beli second dapetnya seperti ini beliau agak sedikit mengeluh kok tenaganya buat nanjak kurang ya karena bannya memang seperti ini sudah pasti akan mereduksi tenaga dari mesin jadi mesinnya agak keberatan ketika kita ganti ring yang lebih besar ban yang seperti ini itu pasti tenaganya lebih turun ketika kita jalan nanjak itu perasa banget tapi kalau datar mungkin enak-enak aja di toilet masih enak-enak aja cuma akselerasnya agak lewat sedikit tapi kalau nanjak itu pasti akan berasa sekali itu tadi informasinya ya jadi maco ya enak ya dipandang gitu tapi dirasakan pasti bahan bakar lebih boros kemudian kenyamanan berkurang kemudian ditanjakan tenaganya ngedrop kemudian lagi kebetul kalau peleknya bagus tidak masalah tapi kalau peleknya yang kurang bagus itu kalau kena lubang jalan di Indonesia itu kan kadang-kadang ada yang halus ada yang tidak bisa menyebabkan peyang atau pecah peleknya akhirnya tidak terpakai lagi itu seperti itu saran saya ketika kita mau ganti pelek up atau dimodifikasi diatasnya itu kita juga harus mengerti efek apa yang akan kita terima ketika kita ganti pelek itu enggak cuma wah bagus banget wah keren banget ya memang keren dan bagus tapi efek negatifnya itu kan ada jadi kita harus terima dulu ini efek negatifnya kalau jendengan semua sudah terima efek negatifnya baru kita ganti peleknya enggak masalah tapi kalau jendengan cuma terima positifnya wah keren jadi ini jadi itu jadi itu kita ganti gitu tapi setelah dipakai kok rasanya gini kok rasanya jadi tenaganya ngedrop kurang nyaman ya memang efeknya seperti itu ketika kita ganti pelek yang lebih besar bahan lebih tipis itu positif seperti itu itu informasinya semoga bermanfaat dan cukup sekian vlog sekarang kemudian kita bisa ketemu di vlog selanjutnya terima kasih ya saya Ari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati